Penaklukan terbaik adalah di momen penting. Suatu ketika di tahun 2004, Paguyuban Saras, sebuah perkumpulan sosial lintas agama di mana orang tua Dewi Persik aktif di dalamnya, menggelar halal-bihalal di sebuah hotel di Jakarta. Berkumpul di sana, tak hanya anggota Paguyuban dari seluruh Indonesia, tapi juga tampil sejumlah penyanyi top, seperti Ika Nurjana, Yusinus, bahkan beberapa produser dan erenser musik. Pesan orang tua DP tegas, tidak boleh naik panggung. Meskipun diminta, ia hanya boleh tampil untuk membacakan terjemah Al-Quran yang dibacakan seorang kori atau pembaca Al-Quran pada acara pembukaan. Tapi saat itulah Dewi Persik memberontak dengan telak. Waktu nyumbang di Hotel Gordon kan seluruh Indonesia. Malam minggu waktu itu saya ingat. Minggu saya didukkan sama ustadz, sama ada sebagian banyak tokoh masyarakat, Kiai, produser, pengarang lagu waktu itu. Ini ano, saya sudah waktu itu sudah berdekat haji, saya tahun 1986. Tapi papi sudah di samping saya, papi sudah bilang, kan ada acara hiburan. Kalau pas ada acara hiburan, kamu disuruh nyanyi, gak usah nyanyi. Kalau nanti ada acara hiburan, kamu disuruh nyanyi, gak usah nyanyi ya. Ingat itu loh ya, kamu datang di Jakarta bukan disuruh nyanyi, tapi di Hiro A. Saya piapi, saya waktu itu masih pakai jilbab nih ceritanya. Pakai jilbab, saya jalan ke eyang saya, saya panggil eyang Kakung. Jadi beliaunya itu sebagai pembina, pembina di pengajian Pak Guyuban Saras itu. Saya bilang, yang Kakung kalau ada acara hiburan, saya boleh nyanyi ya. Boleh dong, boleh. Tapi saya takut dimarahin sama orang tua saya. Orang tua saya bilang, jangan, udah gak apa-apa nanti yang Kakung, yaudah. Saya sembunyi di belakang, saya mundur-mundur di belakang. Saya masuk ke kamar, saya ganti baju yang segini. Terus papi saya tuh kaget, eh siapa yang mau nyanyi. Ke belakang panggung, saya maju. Papi saya sama mami saya ngeliat, dengan pakaian saya langsung gini. Semua pada kayak shock. Paha saya ini dicetolin, dicetolin sampai biru sampai berdarah. Saya diem aja, saya aduh sakit, sakit. Sakit saya gitu-gitu aja. Kok aku kategori waktu itu nakal, ha? Kok dia tuh? Papi nangis, papi gini. Bapak kecewa sama kamu. Saya genggam papi saya, saya bilang. Harus duin aku, Pi. Aku pengen jadi penyanyi, aku gak mau nikah. Aku mohon, aku gak pengen nikah. Ketika itu saya sudah punya tunangan. Saya udah ditunangin itu. Dari sanalah usaha Dewi Persik untuk memilih karir sebagai penyanyi mulai terang perlahan. Restu belum sepenuhnya diperoleh. Keberatan orang tua Dewi Persik tak hanya terkait tantangan moral yang berat, tapi juga karena sejak SMA, Dewi Persik sudah ditunangkan dengan seorang mahasiswa akademik kepolisian, Yaning. Masalahnya, sang tunangan saat itu turut memberi jalan bagi Dewi Persik untuk akhirnya ke Jakarta menjajaki karir keartisan secara profesional. Sejak mau SMA kelas 1, SMP kelas 3, mau SMA, sudah tunangan akpol 4 tahun setengah. Lagar-agar jadi artis, ada dukungannya dia juga. Tadinya saya tidak mengizinkan, tadinya sama papinya. Tapi kalah dengan tadir gitu banget. Saya bilang sama Mas Yanni gini, Mas Yanni sampai sambil nangis. Saya tetap milik Mas Yanni. Nanti kalau albumnya keluar, kita tetap nikah ya Mas Yanni. Oh iya, Dek. Mas Yanni izinkan kamu. Lalu Dewi Persik ke Jakarta. Tapi ini bukan tentang membalik tangan dan Bim Salabim. Keinginan saja tak cukup. Ada fase di mana Dewi Persik merasakan betapa perjuangannya untuk bisa masuk televisi dan dikenal hampir saja gagal. Kayak ngamen ya, ngamen di tempat ketika itu di daerah Menteng. Jadi saya bareng sama teman-teman pengamen. Saya waktu itu, kalau mungkin teman-teman pengamen itu ingat saya, atau ibu-ibu jualan-jualan di tempatnya, nanti saya bisa kasih tau tempatnya. Kalau mau di situ, saya kalau ingat itu saya, ingat riwayat itu saya nangis. Saya ngamen, karena saya juga gak minta, gak mungkin minta uang sama Mas Yogi untuk makan. Saya beli mie instan, satu dus itu 30 kan. Jadi satu hari itu harus makan satu mie instan. Sampai akhirnya saya masuk rumah sakit dan ketahuan orang tua. Dan sampai sekarang ini ibaratnya makronis ya. Jadi karena terlalu sering makan mie, mie instan. Jadi satu hari supaya gimana caranya saya harus memiliki keuangan, supaya cukup gitu. Akhirnya mami saya mengizinkan saya ngekos dan membiasi saya dalam arti ngasih uang gitu. Mungkin kasian ngeliat saya, kamu saking kepikinnya jadi artis, kepikinnya jadi penyanyi sampai kayak gini gitu. Akhirnya mau gak mau, mami saya memodali saya dengan ngekosim saya di tempat yang layak. Gak kayak kemarin, pindahlah saya di suatu tempat yang lain. Tempatnya lebih layak, ada AC-nya. Bersama Yogi, seorang pencari bakat, DP perlahan namun pasti mendapatkan berbagai kesempatan. Ia mulai tampil di televisi. Paduan antara keberanian dan sejumlah kebetulan membuatnya kian dikenal. Dan sejak itu pula, adan sensasi mengiringi jalannya. Antara lain karena mengurus segalanya sendiri, Dewi Persik pernah mendapatkan malu di panggung. Tapi peristiwa itu pula yang membuatnya terus menanjak. Sampai pernah di salah stesen televisi swasta, gak ada yang ngurus baju saya. Namanya saya orang baru kan asal dikasih baju kan ketika itu. Jadi bajunya itu tiba-tiba nyanyi, reswetting dari atas sampai bawah. Itu live. Dari situ, orang mulai tahu Dewi Persik. Belum-belum-belum tahu Dewi Persik. Jadi baju saya itu, kan ibaratnya bayangin bajunya itu baju ala kadarnya. Terus karena goyangan saya terlalu heboh, jadi bajunya kayak baju-baju teletabis kita bilang ya. We're pack itu kita bilang, jam suit itu kita bilang teletabis. Itu reswetting dari atas sampai bawah itu netap gitu, copot, jadi itu udah heboh sampai jadi pemberitaan. Rekaman di Jakarta, mendapat kesempatan tampil di televisi, mulai menerima panggilan ke berbagai tempat dengan bayaran profesional. Tak langsung membuat kedua orang tua DP rela anaknya menjadi artis. Butuh waktu bagi Dewi Persik untuk benar-benar meyakinkan mereka. Tapi jalan terus ditempuk. Nama Muria Agung ditanggalkan sudah dan resmi menjadi Dewi Persik. Lalu lebih singkat, DP. Lalu sensasi Dewi Persik identik dengan goyang gergaci. Kebetulan saya pulang ke rumah, dan rumah saya itu lagi, apa namanya, lagi renovasi. Terus ada patukan lagi gergaci, Mbak Dewi Persik gitu. Ayo toh goyang apa ooo? Gitu, aku pingin ngelomong-ngelomongan TV, goyang-goyang, saya kek goyang apa ooo? Mereka bilang, lucu juga ya kalau kita goyang gergaci sambil geol-geol gitu kan. Ya akhirnya Pak Yogi bilang, Cik, panggil saya kan Persik. Cik lucu juga kamu goyang gitu, goyang gergaci sama bapaknya Cik, kasih goyang gergaci. Karena memang kebetulan lagi nge-trend dengan goyangan ketika itu. Kamu harus punya trend Cik, namanya goyang gergaci aja. Goyang gergaci dengan gaya rock n'roll. Terus rock n'rollnya ini maju, mundur, kemudian kita goyang-goyang geol-geol. Ya gitu lah, goyang. Gitu. Jadi semua tuh bukan kesengajaan, tapi ketidaksengajaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.